Intro Ibu kota Sumatera Barat, tepatnya kota Padang baru saja merampungkan sederetan megaproyeknya Dibangun dengan dana yang fantastis, bahkan total anggaran keseluruhan deretan megaproyek ini mencapai lebih kurang dari 78 triliun Megaproyek itu antara lain yaitu Yang pertama yaitu Tol Padang Sicincin Jalan Tol Padang Sicincin menjadi jalan Tol Trans Sumatera dan termasuk dalam bagian dari megaproyek Jalan Tol Padang Pekanbaru Pembangunan megaproyek ini bertujuan untuk menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau Adapun ruas tol ini melewati lembah anai di Padang Panjang menyebrang jurang di Ngaraisiano Bukit Tinggi hingga Kelok 9 di Payakumbo Memiliki panjang hingga 28 km yang menjadi tahap pertama pengerjaan jalan Tol Padang Pekanbaru Yang kedua Gedung Politeknik Negeri Padang Proyek Gedung Politeknik Negeri Padang baru saja rampung pada Januari 2022 Pembangunan Gedung ini diselesaikan oleh Kementerian PUPR melalui Diktorat Prasrana Strategis sejak 29 November 2021 Dibangunan Gedung Politeknik Negeri Padang diharapkan dapat bermanfaat untuk pengimbangan prestasi olahraga kesenian dan minat bakat mahasiswa Hasil proyek yang dibangun dengan luas 0,4 hektare ini mampu menampung sekitar 2.000 penonton dengan nilai kontrak terbesar 35,4 miliar Yang ketiga yaitu Rusun Polda Sumbar Dari Tanimeka Proyek masih anget di Padang selanjutnya ada Rusun Polda Sumbar yang juga dibangun oleh Kementerian PUPR Pembangunan rumah susun Polda Sumbar ini dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung lainnya Dan telah dihuni sejak awal tahun 2023 Rusun Polda Sumbar berlokasi di jalan Insinyur Haji Juanda Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat Rumah susun ini mempunyai 44 unit hunian tipe 36 dengan 2 unit diantaranya dikhususkan untuk divabel Rusun Polda Sumbar mampu menampung sekitar 176 orang yang dibangun di atas lahan seluas lebih kurang 3.100 meter persegi Dan memakan anggaran hingga 22,9 miliar Dan yang keempat yaitu Tugu Apeksi Kota Padang Kota Padang baru saja meresmikan Tugu Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi Dibangun dan diresmikan tahun yang sama yaitu pada tahun 2022 Tugu ini merupakan Tugu Apeksi satu-satunya di Indonesia Tugu ini diresmikan oleh Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi sekaligus Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Wali Kota Padang Hendri Septa Peresmian Tugu Apeksi sekaligus menjadi peringatan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Rangkernas Yang ke-15 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Pembangunan proyek yang memakan anggaran hingga 1,5 miliar Rupiah Tugu ini terletak di halaman Komplek Balai Kota Padang, Sumatera Barat Tugu Apeksi mempunyai papan petunjuk arah dan jarak dari Kota Padang dalam kilometer dengan jumlah 98 buah Ya, jumlah tersebut mengacu pada anggota Apeksi yang berjumlah 98 pemerintah kota atau pengkor Selain itu, terdapat juga daftar nama Wali Kota yang mengikuti Rangkernas yang ke-15 Apeksi tahun 2022 Itulah ulasan mengenai deretan megaproyek yang masih hangat di Kota Padang hingga tembus lebih dari 78 triliun rupiah Terima kasih telah menonton!